selanjutnya kita akan belajar ucapan yang ditulis memakai eng ucapan eng ini disini pengucapannya berubah menurut suku kata ataupun bunyi yang ada sesudahnya jadi ucapan eng ini bisa dibaca menjadi en, em, dan eng eng dibaca menjadi en apabila sesudah eng ini ada ta, ci, ci, te, to da, ci, ci, de, do ra, ri, ru, re, ro na, ni, nu, ne, no contoh, contohnya disini adalah hantai hantai pakainya hantai pakainya sesudah sesudah en ini ada huruf ta hantai pakai en kan hantai oke selanjutnya undo undo senro senro min na min na min na bisa dimengerti? lanjut ya untuk yang kedua eng ini dibacanya adalah em eng dibacanya menjadi em apabila sesudah eng ini ada ba, bi, bu, be, bo pa, pi, pu, pe, po ma, mi, mu, me, mo contoh contohnya disini misalnya simbung simbung pakai m kan kedengaran m nya oke simbung em pit su um me um me oke selanjutnya yang ketiga eng ini dibacanya eng eng dibaca eng ini apabila sesudah eng ada huruf ka ki ku ke ko ga gi gu ge go oke contoh ya contoh teng ki teng ki pakai eng kan kedengaran ya oke teng ki ken ken ga ku ken ga ku oke bisa dimengerti sekarang contoh pengucapannya em pit su tenki tenki minna kin en tenki ken hatu en piz minna tenki kin en selamat menikmati